Borobudur, Candi terbesar di dunia. Sejarah mencatat, dinasti Sailendra membangun peninggalan Buddha terbesar di dunia antara 780-840 Masehi. Dinasti Sailendra merupakan dinasti yang berkuasa pada masa itu. Peninggalan ini dibangun sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat siarah. Tempat ini berisi petunjuk agar manusia menjauhkan diri dari nafsu dunia dan menuju pencerahan dan kebijaksanaan menurut Buddha. Peninggalan ini ditemukan oleh pasukan Inggris pada tahun 1814 di bawah pimpinan Sir Thomas Stanford Raffles. Area Candi berhasil dibersihkan seluruhnya pada tahun 1835. Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Struktur bangunan ini berbentuk kotak dengan empat pintu masuk dan titik pusat berbentuk lingkaran. Jika dilihat dari luar hingga ke dalam terbagi menjadi dua bagian yaitu alam dunia yang terbagi menjadi tiga zona di bagian luar dan alam nirwana di bagian pusat. Zona 1, Kamadatu. Alam dunia yang terlihat dan sedang dialami oleh manusia sekarang. Kamadatu terdiri dari 160 relief yang menjelaskan karmawi bangga sutra yaitu hukum sebab akibat. Menggambarkan mengenai sifat dan nafsu manusia seperti merampok, membunuh, memperkosa, penyiksaan, dan fitnah. Tudung penutup pada bagian dasar telah dibuka secara permanen agar pengunjung dapat melihat relief yang tersembunyi di bagian bawah. Koleksi foto seluruh 160 foto relief dapat dilihat di Museum Candi Borobudur yang terdapat di Borobudur Archaeological Park. Zona 2, Rupadatu. Alam peralihan, di mana manusia telah dibebaskan dari urusan dunia. Rupadatu terdiri dari galeri ukiran relief batu dan patung Buddha. Secara keseluruhan ada 328 patung Buddha yang juga memiliki hiasan relief pada ukirannya. Menurut manuskrip Sansekerta pada bagian ini terdiri dari 1300 relief yang berupa Gandoyuha, Lalitawistara, Jataka, dan Awadana. Seluruhnya membentang sejauh 2,5 km dengan 1.212 panel. Zona 3, Arupadatu. Alam tertinggi, rumah Tuhan. 3 serambi berbentuk lingkaran mengarah ke kubah di bagian pusat atau stupa yang menggambarkan kebangkitan dari dunia. Pada bagian ini tidak ada ornamen maupun hiasan yang berarti menggambarkan kemurnian tertinggi. Serambi pada bagian ini terdiri dari stupa berbentuk lingkaran yang berlubang, lonceng terbalik berisi patung Buddha yang mengarah ke bagian luar candi. Terdapat 72 stupa secara keseluruhan. Stupa terbesar yang berada di tengah tidak setinggi versi aslinya yang memiliki tinggi 42 meter di atas tanah Deng. Andiameter 9,9 meter. Berbeda dengan stupa yang mengelilinginya, stupa pusat kosong dan menimbulkan perdebatan bahwa sebenarnya terdapat isi namun juga ada yang berpendapat bahwa stupa tersebut memang kosong. Relief. Secara keseluruhan terdapat 504 Buddha dengan sikap meditasi dan 6 posisi tangan yang berbeda di sepanjang candi. Koridor Candi. Selama restorasi pada awal abad ke-20, ditemukan dua candi yang lebih kecil di sekitar Borobudur, yaitu Candi Pawon dan Candi Mendut yang segaris dengan Candi B. Orobudur. Candi Pawon berada 1,15 kilometer dari Borobudur, sementara Candi Mendut berada 3 kilometer dari Candi Borobudur. Terdapat kepercayaan bahwa ada hubungan keagamaan antara ketiga Candi tersebut namun masih belum diketahui secara pasti proses ritualnya. Ketiga Candi membentuk rute untuk festival Hari Waisakyak dikelar tiap tahun saat bulan Purnama pada bulan April atau Mei. Festival tersebut sebagai peringatan atas lahir dan meninggalnya, serta pencerahan yang diberikan oleh Buddha Gautama. Terima kasih, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.